Intro Kabar gembira, PKH BPNT cair lagi dengan nominal lebih banyak Kemudian BLT 600 ribu rupiah cair di ATM dan di kantor desa Nah seperti apa beritanya dan informasi lengkapnya Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauna Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Kabar gembira, PKH BPNT cair lagi dengan nominal lebih banyak BLT 600 ribu rupiah cair di ATM dan kantor desa Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat Channel Nauna Vlog mohon dukungannya untuk subscribe Like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauna Vlog Yang sudah subscribe, saya cuman terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, ya roban Jangan lupa sahabat sosial Di bulan Agustus, di hari kemerdekaan Kita juga akan bagi-bagi giveaway dengan total 500 ribu rupiah Untuk 10 orang pemenang Caranya gampang banget teman-teman Tentunya wajib subscribe Like, komen dengan kata Nauna Vlog Dan diikuti dengan kata-katanya membangun dan positif Nanti kata-kata yang bagus, kata-kata yang terbaik Nanti kita akan pilih untuk menjadi pemenang giveaway Untuk alokasi bulan Agustus 2024 Semoga di antara teman-teman semuanya ada yang beruntung Nah sahabat sosial di mana pun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Sahabat sosial di mana pun anda berada Perlu kita ketahui bersama Di akhir perubahan bulan Juli 2024 Untuk bantuan sosial PKH BPNT yang lewat kertu KKS Sudah tersalurkan Nah kemudian teman-teman Alhamdulillah ada kabar baik Untuk PKH BPNT akan cair lagi Dengan nominal yang lebih banyak Tentunya untuk kategori ini teman-teman Kemudian PLT 600 ribu rupiah Cair di ATM dan kantor desa Nah seperti apa penjelasannya Teman-teman simak hingga akhir Jangan skip Agar tidak gagal paham tentunya Nah baik sahabat sosial di mana pun anda berada Perlu kita ketahui bersama Memang untuk bantuan sosial PKH Dan juga BPNT alokasi bulan Juli Agustus 2024 Yang lewat kartu KKS Sudah hampir merata Di berbagai wilayah di Indonesia Baik itu di 4 bank penyalur Yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI Bank Negara Indonesia atau Bank BNI Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI Dan juga Bank Mandiri 4 bank penyalur tersebut sudah mencairkan Bantuan sosial PKH dan juga BPNT Walaupun memang hingga pada hari ini Ada juga yang merasa belum tersalurkan Dan bertanya-tanya Apakah cair atau tidak Nah tentunya teman-teman Bagi yang belum tersalurkan Silahkan cek di aplikasi 6NG terlebih dahulu Apakah teman-teman Statusnya sudah SI atau belum Atau bahkan malah Tidak masuk ke dalam Pengecekan rekening Nah itu yang nanti akan menjadi Hambatan teman-teman cair atau tidak Untuk berada bulan Juli Agustus 2024 Nah yang akan kita bahas Terkait kabar gembira PKH BPNT cair lagi Dengan nominal lebih banyak Adalah bagi teman-teman KPM PKH atau BPNT Yang cairnya lewat PT POS Indonesia Karena teman-teman semuanya Perlu kita ketuk bersama Bantuan sosial PKH BPNT Yang cairnya lewat PT POS Indonesia Sudah fix ya Dialihkan dari PT POS ke Bank Himbara Di antaranya Bank BRI, BNI Mandiri Dan juga Bank Syariah Indonesia Empat bank penyalur tersebut Menerima untuk alihan Dari PT POS Indonesia teman-teman Jadi nanti Bagi teman-teman Yang cairnya lewat PT POS Indonesia Alokasi bulan Juli, Agustus, September Yang seharusnya cairnya lewat PT POS Indonesia Nanti akan dicairkan Lewat kartu KKS Mara Putih Dengan jumlah nominal yang sama Yaitu 3 bulan Bagi teman-teman Jenjang SD 225.000 rupiah Hingga komponen yang paling tinggi Adalah bantuan sosial Untuk balita dan ibu hamil Yaitu adalah 750.000 rupiah Seperti itu ya teman-teman Jadi KPM Yang cairnya lewat PT POS Indonesia Yang dialihkan ke kartu KKS Nanti akan menerima lebih banyak Saldo masuk di kartu KKS 4 bank penyalur tadi BRI, BSI, BNI, Mandiri Teman-teman ya Jadi selamat Ditunggu Untuk hingga saat ini Masih dalam tahap proses Burekol atau Pembukaan Buku Rekening Kolektif Jadi teman-teman Nanti akan didatangi oleh petugas Atau ada undangan Dari bank penyalur Untuk teman-teman Datang ke bank Untuk mengisi Untuk pembuatan ATM Kartu KKS Mara Putih Nah apakah teman-teman semuanya Sudah ada undangan Untuk pembuatan kartu KKS Mara Putih Atau belum Bagi yang cair lewat PT POS Indonesia Belum ada undangan Ataupun belum didatangi oleh petugas Dari bank penyalur Teman-teman bisa tanyakan Ke pendamping sosial Nah nanti tentunya Pendamping sosial Sudah ada informasi Dari pusat Terkait Untuk wilayah Teman-teman Akan ada Burekol Atau tidak Nah nanti teman-teman Nah nanti teman-teman semuanya Tentunya akan diinformasikan Oleh pendamping sosial Masing-masing Jadi selamat nanti Yang cair lewat PT POS Indonesia Akan dialihkan ke Kartu KKS Mara Putih Dalam waktu dekat Dan fix di bulan September Nanti akan dicairkan merata Nah kemudian Untuk informasi yang kedua Terkait BLT 600 ribu rupiah Cair di ATM Teman-teman Dan juga kantor desa Nah bantuan tersebut Apakah Bantuan BLT Mitigasi resiko pangan Karena ada beberapa Media sosial Bagi itu di Youtube Yang kemarin Ada yang Memberikan caption BLT Mitigasi resiko pangan Cair teman-teman Nah sebenarnya BLT Mitigasi resiko pangan Itu ada atau tidak Nah teman-teman Untuk bantuan BLT 600 ribu rupiah Yang pada hari ini Cair di ATM Dan kantor desa Teman-teman bisa lihat Di layar kaca Untuk surat undangannya Teman-teman bisa lihat Di layar kaca ya Disitu ada surat undangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kesempatan Kemangkon Desa Pegandekan Disitu perihalnya adalah Undangan penyeluran BLT Dana desa Artinya pada hari ini Kepada yang terhormat Kepala desa Pegandekan Di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehubungan akan diadakan Penyeluran bantuan BLT Dana desa Alokasi Agustus Dan September 2024 Maka dengan ini Kami mengundang saudara Atau saudari pada 24 hari ini Kemudian dengan nama Dengan nama KP Dengan KPM tersebut Kemudian waktunya Jam 9 hingga Selesai Tempat Balai desa Pegandekan Demikian undangan ini Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih Bantuan BLT Yang cair pada hari ini Dengan jumlah 600 ribu rupiah Adalah untuk Bantuan BLT Dana desa Seperti yang di layar Juga ada Beberapa contoh KPM yang menerima Bantuan BLT Dana desa Dengan jumlah 600 ribu rupiah Seperti yang di layar kaca Teman-teman Ada beberapa wilayah Yang pada hari ini Juga cair ya Tadi di wilayah Berbalingga Ada juga wilayah Yang lainnya Tentunya Teman-teman Apabila menerima Bantuan sosial BLT Dana desa Bisa dicek Wilayah Anda Pada hari ini Apakah sudah ada Jadwal pencairannya Untuk penyaluran Bantuan sosial BLT Dana desa Dengan jumlah 600 ribu rupiah Kenapa menerimanya Hanya 600 ribu rupiah Karena kemarin Di bulan Juli 2024 Sudah menerima 300 ribu rupiah Seharusnya Kalau memang Langsung 3 bulan Akan mendapatkan 900 ribu rupiah Tapi karena kemarin Di bulan Juli Sudah menerima 300 ribu rupiah Maka untuk Alokasi Agustus Dan September Itu dirapel 2 bulan Sehingga KPM tersebut Mendapatkan 600 ribu rupiah Nah di samping Cairnya lewat Kantor desa Teman-teman Semuanya Dengan adanya Surat undangan Dari kantor desa Untuk mengambil Bantuan sosial BLT Dana desa Pada hari ini Teman-teman Ada juga yang Cairnya lewat Bank ya Teman-teman Seperti yang Di layar kaca Disitu keterangannya Adalah pada hari ini Transfer dari BLT Dede Agustus September Dengan kodenya Di bawah Teman-teman Dengan jumlah 600 ribu rupiah Saldo akhirnya 605 ribu rupiah Jadi bagi Teman-teman Perlu kita getuhi bersama Pencairan BLT Dana desa Tidak hanya Melewati kantor desa Ada juga yang Bekerja sama dengan Bank penyalur Seperti itu ya Bergantung dari wilayah tersebut Bank penyalurnya apa Apakah dari Bank lokal Misalkan Jawa Tengah Bank Cateng Misalkan Jawa Barat Bank Jabar Ataupun Misalkan di Jakarta Ada Bank TKI Dan lain sebagainya Seperti itu teman-teman Nah itulah informasi terbaru Jadi BLT Medikasi resiko pangan Belum ada Yang cair Wassalamualaikum Wr. Wb